4 lembaga survei dan kita dari pendukung Prabowo-Hatta, kita telah melihat ada setidak-tidaknya 4 lembaga survei telah memberikan kemenangan kepada calon perisir nomor 1 Prabowo-Hatta. Terima kasih. Oleh karena itu, kepada seluruh jajaran partai-partai pendukung, khususnya Partai Golkar, saya menyampaikan di sini agar kita mempercayakan sepenuhnya kepada lembaga yang resmi, yaitu KPU, tetapi kita tetap meyakini bahwa hasil survei yang selama menangkan calon presiden kita, itulah yang menjadi acuan kita. Dan kita sebuahnya harus dengan memperlihatkan sikap optimisme, sikap gembira, sikap senang, bahwa calon presiden kita telah meraih kemenangan dalam pemilu 2014. Demikian pula, saya juga menyampaikan para relawan-relawan yang terutama yang bernama dalam sahabat AT, sahabat Akbar Tanjung, agar mereka pun juga mempunyai sikap yang sama, tetapi tetap mempunyai suatu optimisme dan syukur kepada Tuhan, bahwa calon yang kita dukung tidak lain Prabu Hatta meraih kemenangan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh beberapa lembaga survei, tetapi tentu saja resminya kita tunggu pada tanggal 22 Juli yang akan datang. Saya kira demikian, terima kasih. Pak Akbar, kita sudah berbicara soal Kikuan, tapi kita yang paling penting ini Pak, berbicara bagaimana pemerintahan 5 tahun ke depan, apa menurut Anda yang harus diperbaiki lagi, harapan pemerintahan lebih baik ke depan seperti apa? Ya tujuan kita membentuk negara, membentuk pemerintahan, tentu tidak lain adalah dalam rangka untuk mewujudkan tujuan nasional kita, tujuan kemerdekaan kita. Antara lain adalah bagaimana kita mampu mensejahterakan masyarakat, memajukan kesejahteraan umum, mencertaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan suatu negara yang betul-betul dihormati dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Saya pikir itu beberapa tantangan-tantangan penting yang harus kita atasi dalam waktu-waktu yang akan datang. Khusus mengenai soal kesejahteraan umum, ini semuanya sudah menjadi dambaan bagi masyarakat, agar kehidupannya lebih baik, kesejahteraannya lebih baik. Dan khusus mengenai mencerdaskan kehidupan bangsa, bagaimana mereka mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya, agar anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, betul-betul orang-orang yang memiliki kualitas yang tinggi, yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dan kemudian dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia, Indonesia agar betul-betul dihormati sebagai negara yang berdaulat, negara yang bermartabat, sebagai negara yang besar. Dan untuk itulah kita membutuhkan pemimpin, pemimpin yang tepat, pemimpin yang mampu membawa bangsa Indonesia untuk mengarahkan terwujudnya cita-cita bangsa kita. Dan bagi kita semuanya, pemimpin itu tidak lain adalah Prabowo Subianto, saudara-saudara sekalian yang berpasangan dengan saudara Hatta Rajasa. Dan Alhamdulillah, beberapa lembaga survei, setidak-tidak hanya empat lembaga survei telah memberikan konfirmasi bahwa memang pasangan kita meraih kemenangan dalam pemimpin Presiden 2014. Baik, terima kasih.